Guys, kita lagi mau pergi ke Batam Lisius Bazar bersama Mama. Nih, Bazar yang lagi hits nih di kota Batam nih. Wah, bakal rame banget kita belanja apa ya di sini? Wow, rame banget, mas. Cobain makanan apa ya di sini? Dan tiba-tiba Koko ketemu sama. Halo! Ya, halo. Ya, sudah dapat ya. Lain kali dia jualan, kalian kupas. Tapi harus test food ya, lolos baru masuk. Oke, siap. Terima kasih, kawan. Banyak banget makanannya. Asli guys, kalian yang pecinta kuliner wajib banget untuk ke sini deh. Batam Lisius Bazar yang selalu terkenal hits nih. Lokasi bazarnya ada di Mall Botania 2, lantai 2 guys. Ini yang pertama Koko dan Mama nyobain ayam Korea-Korea gitu. Untuk satu porsi harganya Rp35.000. Ini yang rasa saus madu. Ditaburin wijen dan kacang. Kalau menurut Koko, ini rasanya 8 per 10 lah. Ini sambil makan, sambil liatin mau beli apa lagi ya. Ada siomai, ada sate, ada apa ini. Banyak banget deh makanan di sini guys. Dari manis, asin, minuman, es krim, makanan, makanan berat, makanan ringan, makanan pedas. Semuanya ada deh pokoknya di sini. Kalian tinggal ke sini dan kalian cari aja. Untuk pembayaran gimana? Tenang, bisa pakai Q-Ris. Tapi ada beberapa stand juga hanya menerima case ya guys. Jadi kalian boleh sediain case deh sebelum ke sini. Saking rame-nya kami akhirnya duduk di kursi seperti ini aja. Nah ini Mama mau tes food. Ini pilihan Mama nih. Katanya dimsumnya kelihatan enak. Dan akhirnya rasanya enak. Pun diangguk-angguk sama dia nih. Oke, ini giliran Koko yang review jujur nih. Kalau untuk Koko, untuk siomainya oke lah ya. Dagingnya lembut. Cuma agak kelembutan kalau yang ini. Koko sempat cobain lagi yang satu lagi. Ini enak ini. Ini dia teksturnya cukup padet. 5 siomai harganya 20 ribu. Ini es cendol dawet. Wah ini enak banget sih guys. Sumpah. Ini Mama bilang ini enak banget. Ini memang sumpah. Koko juga nyobainnya ini juga enak banget nih. Lihat dari ekspresi, gak akan bohong nih. Gak bisa bohong nih. Lanjut kita makan sate. Nah, kalau ini sate Mama kurang suka. Kalau Koko sih rasanya lebih enak ya. Karena dia dagingnya full. Cuma permasalnya di kuahnya kurang kental aja sih. Tapi untuk overall ya enak lah. Untuk minuman, Koko juga beli minuman tebuku. Akhirnya kita cari penutup aja nih pencuci mulutnya. Es krim jadul nih loh. Kalian pernah lihat gak sih es krim ini? Ada es krim potong. Nah, ini yang zaman dulu nih. Nah, ini yang rasa Oreo. Koko penasaran sama yang rasa Oreo? Karena duta es krim, penutupnya harus es krim dong. Es krim jadul ini es krim. Yang zaman dulu tuh yang teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Ini rasa Oreo. Yang tadi Koko lihat kan dia ada yang rasa original kan. Tapi ini yang rasa Oreo. Oreonya kurang kerasa sih. Kan kalau Oreo kan biasanya banyak hitam-hitamnya. Ini enggak. Dikit banget. Ini mama bilang, enggak mau mama, enggak mau lagi. Mama udah kenyang. Tapi pas disodorin makan juga sih. Ah, mama-mama biasa. Jangan lupa mampir ya guys. Bye-bye.